Hai semuanya gimana kabar kalian hari ini semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu Selamat datang kembali di channel Zao Official dan di video kali ini Kita cuma mau nge-review beberapa informasi yang diberikan oleh Fai News Ya karena udah cukup lama ya Bang Zang gak upload video dan sebelum kita lanjut kita bumper dulu kawan-kawan Di belakangan ini tuh sebenarnya ada yang sedikit berbeda teman-teman entah itu kode atau ya kita akan lihat bersama-sama kawan-kawan ya Oke kita akan cari Fai News kawan-kawan Nah sedikit informasi juga buat teman-teman kalau Fai News ini sekarang juga udah ikut andil di Fai Hackathon Dan mungkin ini akan bisa lolos dan menjadi media perpanjangan tangan dari Fai Network Oke gak usah banyak basah-basih busuk lagi langsung saja kita ulas beberapa informasi yang mungkin bermanfaat untuk kita semua Nah ini ada 4 jam yang lalu teman-teman dimana Fai News mengatakan bahwa Fai Network masuk di tayangan TV di negara Australia dalam kurung video asli Seperti yang kita ketahui bahwasannya Fai Network ini bukan cuma tenar di Cina, di Indonesia, dan juga Amerika Hampir seluruh belahan dunia sudah mengenal yang namanya Fai Network Terlebih pada saat Fai Network yang sempat listing di beberapa exchange yang merupakan koin IOU Dan ini adalah tayangan dari TV Australia yang menayangkan tentang Fai Network Nah gue kasih cuplikan aja dikit karena kalau gue puter sampai selesai ya mungkin akan ke take down ataupun kena claim hak cipta kawan-kawan ya Nah disini dikasih judul Can Pai Coin be Convert to Cash? Jadi maksudnya bisakah Pai Coin ini dijadikan uang cash? Ini dibahas di sebuah TV yang bernama Kalkin Media kawan-kawan ya Kalian bisa lihat sendiri lah ya soalnya gue takut kena CR nih video Dan cuma selang beberapa jam dari Pai News mengupdate tentang Fai Network yang masuk TV Australia Hal itu pun menjadi trending topic di Twitter dengan hashtag Fai Network Teman-teman bisa lihat Disini hampir semua orang melakukan retweet yang memboomingkan bahwa Australia dengan TV stasiunnya membahas tentang Fai Network Teman-teman bisa lihat disini ada banyak sekali pembahasan ataupun orang-orang yang membahas soal Fai Network yang masuk TV Australia kawan-kawan Nih ada banyak sekali ya Nah selanjutnya pada exchange CryptoRank.io Coin Fai Network sempat menduduki ranking ke 10 teman-teman ya Masuk ke dalam coin 10 besar di CryptoRank.io Meskipun harganya sedikit menurun tapi jika dibandingkan dengan pendahulunya seperti Aptos, Polygon, DegoCoin dan lainnya Ya sebagai pendatang baru Fai Network adalah coin ataupun crypto yang sangat luar biasa kawan-kawan Teman-teman bisa cek sendiri di CryptoRank.io garis miring trending Nah mungkin teman-teman banyak yang belum tahu sih siapa aja yang berada di belakang layar Fai Network Yang kita kenal sih biasanya cuma Dr. Seng Diawvan dan Dr. Nikolas Kokalis Nah sebenarnya di belakang bapak dan ibunya Fai Network ini tadi ada 28 orang pengembang yang bekerja keras Membantu mengembangkan projek Fai Network Dan disini dikatakan bahwa the real heroes behind Oh iya teman-teman disini Pai News juga memberitahukan ataupun mengingatkan teman-teman pioner Untuk jangan sembarangan mengakses situs web yang mencurigakan Karena belakangan kan banyak juga situs web-situs web bodong yang menggunakan logo Fai Network Ataupun mengatasnamakan Fai Network yang bertujuan untuk penyadapan Ataupun bisa dikatakan untuk mencuri coin Fai Network kalian Jadi penting untuk berhati-hati di dalam mengakses berbagai macam website yang mengatasnamakan Fai Network Terlebih lagi Fai Network tidak pernah meminta memasukkan perasa sandi menemonik kita Kalau dia udah meminta perasa sandi itu bisa dipastikan kalau itu adalah skam Dan soal info-info terbaru lainnya teman-teman juga bisa akses sendiri Buat baca-baca sendiri buat nambah wawasan dan pengetahuan tentang Fai Network Karena di video kali ini gue cuma ingin menyampaikan aja ke teman-teman pioner Bahwa di tahun 2023 ini akan ada gebrakan besar dari Fai Network Hal ini memang masih sangat dirahasiakan Terlebih sekarang core team masih berfokus pada hackathon Ataupun platform pengembang yang mendukung ekosistem Fai Network Namun di tahun ini akan ada sebuah gebrakan baru Yang tentunya akan menggegerkan semua orang yang ada di dunia Hal ini bisa terjadi di awal tahun Pertengahan atau di akhir tahun 2023 Dan Bang Zah sendiri gak berani buat bilang kalau itu adalah open-minded Kita sama-sama berdoa dan semoga core team segera membuka open-minded di tahun ini Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar Gue Bang Zah sampai jumpa pada video selanjutnya